Intro Ngopi, ngobrol pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana saja anda berada Kembali bersama saya Dodon Jambul Dalam program Ngopi, ngobrol pintar Nah, hari ini Alhamdulillah Saya sudah berjalan-jalan dari Kota Tasikmalaya Menuju Mangku Bumi Ya, Alhamdulillah Saya menemui rumahnya Kang Yudi Purnama Salah seorang pengusaha Mukena yang Alhamdulillah siang hari ini Sudah hadir di hadapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abdi tiasa keliling Dari pagi sampai dengan Siang ini Yang Alhamdulillah bisa ketemu Di rumahnya Kang Yudi Sehat Kang Yudi? Alhamdulillah sehat Luar biasa Saya masih terngiang Kang Yudi Kalau Kang Yudi Beserta adminnya lagi Online Alhamdulillah Jadi terasa Aduh, nukumah sih Mukena itu Mungkin biasanya Karena ini Masing-masing daerah Tasik ini sudah terkenal Dengan Kota Industrinya Banyak sekali Ada yang payung Ada yang bedog Ada yang batik Mukena Bordi dan sebagainya Nah, pemirsa Kali ini Saya akan berbincang Mengenai Tentang Mukena Kang Yudi Saya mau bertanya Sejarah dulu Karena Tidak semua orang Mengetahui Kang Yudi Tahu pengusaha mu kena Tapi nama perusahaannya Apa nih Kalau boleh bocorannya Kami persilahkan Jadi Alkisah Pada tahun 2010 Dari Kerja awal Sebelum kiprah Ke dunia Burdir Atau Konveksi ini Semula Pernah bekerja juga Di perusahaan PT Nah, karena diilhami Kebetulan saya Waktu itu baru menikah Dan juga Istri saya Tidak bisa Menginguti saya Karena kebetulan Lokasi kerja saya Sedang di Jakarta Dan istri saya di Tasik Nah, dari situ Saya berpikir Kalau rumah tangga Jauh Kayaknya kurang enak Kita berjalan ke Tasik Tapi apa kira-kira Nih hidup di Tasik Kita kan harus ada Penghasilan Setidaknya Ya, harus Alkisahat Ingat Kalau produk Tasik itu Yang paling populer Di luar sana Itu adalah Hasil Apa namanya Produknya itu Bordir Bordir Betul Ya, diantaranya Ada mukena Ada koko Ada kerudung Ya Pokoknya dunia konveksi Yang ada berbau Bordir-bordir Nah, diilhami dari Semula dari kakak saya Yang sudah lebih lama Terjun di dunia itu Akhirnya Saya berkomunikasi itu Dengan kakak saya Untuk bagaimana Kalau seumpama Saya ikut Berbisnis Di dunia konveksi ini Alhamdulillah Kakak saya mendukung Dan akhirnya Saya juga dikasih Apa namanya Pelatihan-pelatihan Belajar dulu Untuk sementara itu Waktu Saya masih di Jakarta itu Dikasih dulu Mengkena barang Untuk mencoba Berjualan dulu Karena Kata kakak saya itu Soal produksi Gampang Yang paling susah itu Market Jadi Saya itu Lebih Diutamakan Belajar dulu Bagaimana Cara menjual Karena untuk Produksi Bisa diandalkan Sama kakak saya Betul Nah, dengan Berjalannya waktu 2011 Alhamdulillah Saya sudah punya Langganan di Jakarta Dan Kepikiran saya Untuk berhijrah Ke Tasik Malaya Dan untuk fokus Berbisnis Di dunia konveksi Alhamdulillah Jalannya sangat Mulu sekali Di 2011 itu Dikarenakan Kebetulan Pas begitu Saya hijrah Itu ke Tasik Sudah punya Beberapa Pelanggan Sewaktu masih di Jakarta Dan sewaktu di Tasik Alhamdulillah masih Kontinu Pelanggan-pelanggan Saya itu terus Masih Ada yang pesan Dan Alhamdulillah Yang semula Tadinya barangnya Dikirim itu Dari Abang saya Nah, setelah Saya hijrah Dan saya mandiri Akhirnya Membuka Tuhan sendiri Betul Sudah Sudah Mandiri lah Kita sudah Produksi Dan mandiri Dan akhirnya Apa namanya Pelanggan-pelanggan Kita itu Yang tadinya Barangnya Ngambil dari kakak saya Akhirnya Barangnya dari kita Alhamdulillah Produk kita Sudah mulai dikenal Bukalah di sana Salah satu usaha Betul Dinamakan perusahaannya Namanya Azhara Collection Itu sudah ada legalitasnya Betul Alhamdulillah Kalau Mulai produksi itu Kita Mandiri dari 2011 2011 Kita mandiri Dengan berjalannya Waktu Alhamdulillah Kita dilegalkan Menjadi CP Azhara Collection Itu 2019 Lumayan Perjalanannya Agak Panjang Karena memang kita Tadinya Hanya pedagang-pedagang Biasa Dan akhirnya Dilirik oleh Pemerintah Untuk bisa Go Internasional Bahkan Di Nusantara Juga Alhamdulillah Kita Istilahnya Di Apa namanya Di mediasi Untuk Supaya Dilegalkan Alhamdulillah Dengan Mulusnya Kita saat ini Sudah Legal Alhamdulillah Oke Luar biasa ini Sejarah yang Sangat sulit Perjuangannya Yang mana Meninggalkan Pekerjaan Yang tadinya Kita bekerja Di salah satu Intansi Akhirnya bisa Mandiri Alhamdulillah Tapi dan Tersapailah legalitas Yang secara Sah Dimana usaha ini Bisa berkembang Nah Ini kembali Jadi usaha Dipokuskan Semua Kepada Mukena Oke Mukena ini Mungkin Ada jenis-jenisnya Ini Apa saja Mukenanya Nah Kebetulan Jadi Di Mukena Ini kan Saya Nggak Istilahnya Membuat Satu motif Karena memang Ada beberapa Motif Yang saya Buat Biar Hasil Produk Sikit Itu Nggak Menonton Akhirnya Nggak Itu Itu Aja Nah Kebetulan Pada Berjalannya Waktu Ini ada Beberapa Motif Yang paling Best seller Di produk Kita Namanya Motif Mukena Siti Khordija Memang ini Aslinya Brand Malaysia Maksudnya Siti Khordija Itu Brand Malaysia Dan Apa namanya Ciri khas Malaysia Tapi Alhamdulillah Kita juga Bisa memproduksi Gitu Alhamdulillah Brandnya Apa namanya Mukenanya Itu sangat Best seller Sekali Yang namanya Sampai ke Asia Ya Alhamdulillah Siti Nurhaliza Luar biasa Ini jenis-jenisnya Betul Ini contohnya Contohnya Seperti ini Alhamdulillah Sangat Luar biasa Sekali Ya Itu Jenis produknya Sekarang mungkin Pemasaran Karena tadi Berbicara Masalah Untuk Berproduksi Itu sangat mudah Untuk Pembuatan Dan lain sebagainya Itu bisa Istilahnya Dengan kursus Sekian minggu Bisa terjadi Tapi yang Ujung tombaknya Ini adalah Sirkulasi Market share Penjualan Yang dimana Ini harus bisa Merata Nah Sekarang kembali Sistem penjualan Nih Mungkin bisa Diajakan Bocoran Buat pemirsa Yang ada di rumah Pengen bisnis Gimana caranya Nah Silahkan Nah Jadi dahulu Dari pertama Saya Berjualan itu Awalnya kan Berdagang di Tanah Abang Jadi sistem penjualannya Ibarat kata Seperti dagang Zaman Bahulah Betul Jadi kita itu Berdagang Di Tanah Abang Nah dengan Berjalannya waktu Sama Kemajuan zaman Kebetulan Waktu 2019 2019 itu Kita itu kan Tertimpa musibah Corona Betul Betul Indonesia ini Tertimpa musibah Corona Sehingga Tempat saya berjualan itu Di Tanah Abang Ditutup Oh tanahnya dijual Sama Abang Enggak Ditutup Oh ditutup Oh betul Karena ada COVID Sehingga Tidak boleh ada aktivitas Betul Tidak ada aktivitas Sehingga harus tutup Nah Kita sempat kebingungan Bagaimana memasarkan barang Sedangkan barang Kita punya Lumayan banyak Nah kebetulan juga Memang Sudah ada rejeki saya Kali disana ya Waktu itu Saya ditawarin Sama rekan saya Untuk mengikuti Pelatihan program Pemerintah Apa namanya Programnya itu WUB Wira Usaha Baru Untuk ikut Pelatihan kompetensi Nah Pelatihan kompetensi itu Di antaranya Yang saya ikuti Itu kan banyak Ada beberapa Apa namanya Bagian lah gitu ya Ada tetarias Ada menjahit Ada juga kuliner Segala macam Kebetulan Di salah satunya itu Ada namanya Digital marketing Nah Alhamdulillah Saya mengikuti pelatihan Digital marketing Dan setelah Pelatihan Saya coba Praktikan Tidak disangka Tidak disangka Memang Kongrodon Melejit langsung Begitu saya muka Jualan di marketing Online Online Langsung Tes Grafiknya 300% Biasanya saya Kalau tutup buku Kelebaran itu Dapet segini 300% lah Kalau bisa Dapatan Alhamdulillah Itu pemirsa Jadi Tidak ada rotan Akar pun jadi Tidak bisa dengan Pemasaran Langsung ke outlet Yang mana Sudah terbiasa Seperti yang tadi dikatakan Di Tanah Abang Akhirnya Beralih Kepada media sosial Dimana disana Jualan secara online Online Oke Ini sangat luar biasa Pemirsa Oke Nah itu Penjualan Secara online Yang mana Omsetnya Membludak Alhamdulillah Bahkan bisa berlipat 300% Jadi pemirsa Kalau memang Usaha Tidak bisa lewat Kiri Bisa lewat kanan Atau lewat depan Tidak bisa secara jualan Kepada outlet Bisa berjualan Secara medsos Mungkin Anda bisa Lihat Medsosnya Dimana saja nih Di tiktok Jadi kita itu Kebetulan memasarkan Di beberapa marketplace Selain di beberapa marketplace Ada juga Yang PWA Kebetulan memang Kalau di marketplace Itu kan terbatas Jumlahnya Sebentar Saya nanya dulu nih Marketplasnya apa nih Kasih bocoran Biar pemirsa Tau nih Bisa lihat Marketplace itu Di Sopi Jadi kita Alhamdulillah Dibantu dengan Sopi Karena memang dahulu Saya waktu Mengikuti pelatihan Program WUB Digital Marketing itu Salah satu dari Pembimbing Teacher yang mengajarkan Ke saya itu Dari Sopi Dari Sopi Jadi Alhamdulillah Saya berterima kasih Sekali kepada Sopi Yang sudah membantu Kemajuan saya Di bidang bisnis ini Alhamdulillah Terima kasih Juga buat Pemerintah Kota Tasik Malai Juga Yang apa namanya Memberikan Apa namanya Media untuk saya Untuk bisa berlatih Dengan Sopi Itu Alhamdulillah Nah Kang Yudi Katanya Bukan hanya Cuman di Tanah Abang Atau Di tempat-tempat Yang lain Khususnya Indonesia Ini paling jauh Pemasarannya kemana Oh iya betul Jadi Alhamdulillah Kenapa kita Selalu berbicara Go Internasional Go Internasional Dari tadi ya Dikarenakan memang Produk saya ini Alhamdulillah Sudah masuk ke Abu Dhabi Oh Tibur Tengah Betul Jadi Alhamdulillah Orang Arab Saudi Terutama dari Abu Dhabi Itu sudah Mesan Barang dari kita Dan juga Yang sekarang Lagi Inten Itu Alhamdulillah Dari Malaysia Alhamdulillah Dari Malaysia Sampai sekarang Masih kontinu Masih intent Berpesan ke kita Karena mungkin Produk kita itu Bisa diandalkan Bisa bersaing Produknya Dari segi Produk dari segi harga Mungkin masih bisa bersaing Jadi sehingga Mereka itu bisa Menjual lagi Dan tentunya Barangnya juga Sangat Disukai Sama mereka Karena memang Produknya kita Yang unik Sama produknya itu Menghasilkan Barang yang High class Alhamdulillah Sementara itu Seperti itu Kalau begitu Proyeknya sangat luar biasa Sudah go Internasional Asia sudah Bahkan sampai Ke Timur Tengah Alhamdulillah Namun mungkin Antara Timur Tengah Dengan yang namanya Kota Tasik Harganya beda dong Nah mungkin Bisa ada bocorannya nih Termurah berapa Termahal berapa Jadi memang Untuk Beberapa motif ini Kita dibedain harganya Nah dikarenakan memang kan Untuk Kelas-kelas yang memakai Mukuna ini ada Berbeda-beda lah Berbeda-beda Nah sehingga kita Menyediakan dari Harga-harga paling Terendah Dan Tertinggi Di antaranya Harga yang paling rendah Itu Saya bandrol Dengan harga 60 ribu 60 ribu 60 ribu Satu Satu Iya Satu mukuna Satu mukuna Atakan sama bawahan Gitu ya Karena kita memang Istilahnya Memproduksi bagi Kelas Menengah ke bawah Gitu ya Menengah ke bawah Dan yang kita Produksi Untuk yang Paling tinggi Harganya Itu di Saya bandrol 150 ribu Kenapa 150 ribu Karena Biar mereka Itu disana Bisa menjual lagi Karena kebanyakan Yang belanja Ke kita itu Adalah Dropshipper Atau buat dijual lagi Gitu Toko-toko Buat dijual lagi Ininya seperti itu Jadi harga ini Relatif ya Relatif Dari yang termurah Sampai yang High class Sampai ini Produknya bukan hanya Untuk bisa dibeli Tapi bisa dijual juga Betul Oke jadi Bisa kita Seolah kembali lagi Waktu ditambah Abang Untuk dijual lagi Jadi saat sekarang Yang beli secara eceran Ataupun secara glosiran Bisa datang ke sini Bisa 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 datang ke sini Alhamdulillah Jadi memang Untuk Apa namanya Menyediakan barang itu Dari harga yang terendah Sampai yang Lumayan lah Agak bagus Tapi harga Tidak mahal Jadi supaya Mereka bisa Dijual lagi Harga Bersaing Yang jelas Ini Produknya Recehan Cuma tidak Recehan Murah Tapi bukan Murahan Bagus Jadi ini Produksi ini Sangat luar biasa Gede-gedean Tapi ini Untuk yang membuat Sendiri Atau Bagaimana nih Produksinya Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk produksi ini Kita selain Diproduksi Di Di Apa Di tempat kita Gitu ya Karena kita Apa Menginginkan Di warga sekitar Rumah saya ini Punya keahlian Sekil Di bidang Konveksi Kita juga Berbagi juga Dengan warga sekitar Alhamdulillah Ada yang diberdayakan Beberapa orang Di rumah Masing-masing Di sini Di tangga Yang dikasih kerjaan Sama kita Jadi Alhamdulillah Berbagi Berbagi Kita tinggal di sini Bisa berbagi Dengan tetangga Dan mereka Bisa mendapatkan Penghasilan Alhamdulillah Bisa mengurangi Atau membantu Pemerintah Mengurangi Pengangguran Alhamdulillah Mungkin nanti Saya bisa Diantar Ikut Bagaimana produksinya Baik di rumah siapa Bagaimana Pengolahannya Oke Ini yang Jadi jagoannya Ini yang jadi jagoannya Kenapa ini yang Membuat jadi jagoan Dikarenakan Memang ada Ada khas Yang berbeda Dengan mukena-mukena Biasa Khas yang berbeda Yang ini Di bagian ini Nah kalau mukena Yang biasa Itu di sini Ada segitiga Jadi tidak tanpa ini Jadi kelebihan Dari mukena Motif ini Ada ininya Jadi penutup Dagu ke sini Kalau yang lain Tidak ada Jadi cuma di sini Sini saja Segitiga Oke Sehingga Membuat mukena ini Populer Karena berbeda Dengan yang Biasa Itulah alasannya Yang jadi Dan memang ini Hastasik Ini bordir Yang membuat Saya menjadi Dilirik sama indah Karena Diantaranya Memajukan Produk Hastasik Kalau begitu Pemirsa Kita sekarang Mendengarkan Mungkin Usaha ini Tidaklah hal mudah Karena Semua yang namanya Usaha Berujung tomaknya Kepada modal Nah kita kembali Dengan permodalan Pribadi kah Atau ada Bapak angkat Pemerintah yang Menunjang kepada Perusahaan Kang Yudi Purnama Untuk permodalan Alhamdulillah Kalau saya mah Modal sendiri Wah luar biasa Jadi memang itu Sangat berat Sekali awalnya Kita memang Tidak terbiasa Untuk sistem Hutang-menghutang Sebenarnya Alhamdulillah Walaupun istilah Kata produknya Sedikit Kita tetap Tidak Tidak Apa namanya Tidak patah Semangat Dan juga Tidak Kepikiran Untuk Istilahnya Berhutang Kesana kesini Alhamdulillah Jadi kita Memangfaatkan Yang ada Tapi dengan Berjalannya Waktu Alhamdulillah Kita ada Yang memberi Bantuan Kain Bahan bakunya Itu kan Bahan bakunya Kain Kebetulan Waktu itu Bos saya itu Menawankan ke saya Katanya Kalau sekiranya Kamu butuh Barang Sok Kau ngambil Tidak usah Ragu-ragu Saya percaya Sama kamu Ambil aja Kain Nanti Bayar Kalau sudah Beres Baru Bayar Alhamdulillah Jadi mungkin Dengan Tadinya Kejujuran Saya Alhamdulillah Banyak yang Dipercaya Dengan saya Sehingga Untuk Permodalan itu Saya tidak perlu Harus minjam Ke sana Ke sini Alhamdulillah Banyak yang membantu Baik mungkin Itu dari Segi Permodalan Mungkin ada Bocoran Karena kita Biasanya Tata Tasik ini Banyak sekali Para pengusaha Yang mana Menjadi Salah satu Anak asuh Atau Kita mempunyai Bapak angkat Sebagai permodalan Binas apakah Yang selama ini Menunjang Kepada perusahaan Kang Yud Jadi Alhamdulillah Kalau instansi Pemerintahan Yang melirik Kita itu Dari Binas Indag Kebetulan Kalau memang Yang Apa namanya Yang meliputi Dunia UMKM Itu kan Indag Bagaimana Saya bisa Dilirik oleh Indag Awal mulanya Waktu itu Saya kan Mengikuti pelatihan Program WUB Itu ya Dari Program Pemerintah Sehingga Setelahnya Mengikuti Program WUB Itu berhasil Nah Makanya Alhamdulillah Karena Keberhasilan Saya itu Bang Adon Diliriklah Sama Indag Kebetulan Keberhasilan Saya itu Berawal Dari Ikut pelatihan Program Pemerintah Yang WUB Itu Nah Setelahnya Dilirik Kan Kebetulan Juga Yang Saya Produksi Itu Adalah Mukena Bordir Dimana Bordir Ini Adalah Ciri khas Dari Kota Tasik Malaya Sehingga Indag Ini Adalah Membina UMKM UMKM Yang Notabene Lebih Ke Hasil Produksinya Itu Membesarkan Hasil Produk Has Tasik Di Antaranya Bordir Yang Saya Geluti Nah Setelahnya Ada Apa Namanya Ada Undangan Atau Panggilan Dari Indag Untuk Istilahnya Kita Dibina Nah Dari Situ Kita Ikut Dipasarkan Juga Sama Indag Jadi Bila Mana Ada Pesanan Melalui Indag Dari Luar Kota Dari Dinas Dinas Luar Kota Itu Alhamdulillah Kita Suka Dihibungi Karena 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 Memang Diantaranya Indag Itu Berperan Memajukan Kita Terutama Di bidang Produk Yang khas Produkasi Bordir ini Jadi itulah Semenjak Kita Diundang Dan Dijadikan Binaan Apa Namanya Indag Kita Ditawarin Untuk Dijadikan Legalita Bukan Ditawarin Jadi kita Diharuskan Kita Diharuskan Untuk Mempersiapkan Go Internasional Dan Membuat Legalitas Seperti Seperti CP Alhamdulillah Dari CP nya Juga Dari Apa Namanya Npwp Npwp Segala Macam Pajak Kita Dibantu Dinas Indag Untuk Bisa Membuat Dokumen Dokumen Itu Karena Memang Untuk Memperlihatkan Suatu Keberhasilan Dari Pemerintah Ini Karena Kita Ini Binaan Binaan Dari Indag Sendiri Nah Dikarenakan Memang Kita Itu Adalah Anggota Dari Binaan Indag Kita Diikut Sertakan Juga Di Berbagai Ipen Misalkan Ada Ipen Yang Menggunakan Kota Kasik Ada Ipen Dimana Kita Dilibatkan Ikut Bahkan Kalau Kita Ada Pelatihan Pelatihan Workshop Atau Apa Segala Macem Yang Diadakan Di Kota Tasik Malaya Dari Berbagai Dinas Dari Provinsi Segala Macem Kita Pun Diikut Sertakan Dan Sebagian Diantaranya Ada yang Memberikan Istilahnya Piagam Piagam Ataupun Sertifikat Atas Keberhasilan Saya Selama Ini Bukti 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 Ini diantaranya Salah satu Sertifikat Yang saya Dapatkan Dari OJK OJK Ini Otoritas Jasa Keuangan Kenapa OJK Bisa ikut Terjun Karena memang Salah satu Pengusaha Yang legal Sehingga Dilirik oleh OJK Dan juga Saya Dapat Sertifikat Dari Pemerintah Kooperasi Mulai Dinas Kooperasi Usaha Mikro Dan Menengah Perindusan Dan Perdagangan Alhamdulillah Pada Yudi Atas Digital Marketing Ini Juga Ada Alhamdulillah Juga Ini Sertifikat Dari MES MES Itu Adalah Masyarakat Indonesia Apa Ya Waktu Itu Ya Ekonomi Sariah Ya Ekonomi Sariah Juga Dapat Alhamdulillah Saya Dikasih Mengharga Sertifikat Lalu Sertifikat Banyak Ini sebenarnya Kalau Diteritasi Semua Aja Oke Banyak Sertifikasi Banyak Sertifikat Saya Dari Pemerintah Termasuk Yang Paling Terbaru Ini Apa Diberikannya Sertifikat Dari Kemenkumhang Untuk Keberhasilan Saya Membuat Apa Namanya Merak Mereknya Mereknya Kita Sekarang Ini Sudah Diakui Oleh Kemenkumham Alhamdulillah Sudah Terdaftar Alhamdulillah Ini Buktinya Sudah Keluar Mereknya Dinamakan Jetilu Jetilu Kenapa Tidak Jet3 Atau Jet3 Atau Yolbigaya Jetilu Apa Itu Nah Jetilu Itu Diambil Dari Inisial Anak Saya Kadang-kadang Itu Katanya Anak Suka Membawa Hoki Jadi Jetilu Jatilu 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 Jadi Alhamdulillah Saya Bikin Merek ini Jatilu Jatilu Agak unik Karya Rumahan Yang Kita Kenal Dalam Mukena Dimana Zahra Koleksion Ini Mengeluarkan Berbagai Macam Mukena Dan Mungkin Untuk Kesimpulannya Mungkin Ada Harapan Dari Kang Yudi Purnama Sendiri Kepada Intansi Terkait Atau Kepada Bapak Bupa Angkat Kepada Pertama Mungkin Buat Halayak Ramai Masyarakat Disana Bila Mana Membutuhkan Mukena Ingat Harus Produk Ajahra Atau Jet Pilu Yang Berdomisinya Di Manggung Bumi Ingat Itu Dan Juga Harapan Kami Bagi Pemerintah Ikutlah Terus Mendorong Kami UM-UMKM Kecil Untuk Bisa Lebih Berkembang Lagi Di Nasional Bahkan Ke Internasional Terutama Di bagian Pemasarannya Market Kita Mohon Dibantulah Dengan Pemerintah Mudah-mudahan Kita Bisa Bersinergi Dan Bisa Memajukan Kota Tasik Malaya Ini Menjadi Kota Industri Terima Kasih Baik Itulah Pemirsa Setelah Kita Bincang-bincang Dari awal Sampai Dengan Detik Ini Kita Akhiri Saja Pertemuan Kali Ini Tentunya Dalam Acara Ngovi Atau Ngobrol Pintar Kita Bersua Kembali Di Lain Acara Dan Di Lain Produk Masih Tetap Bersama Saya Dodon Jambul Terima Kasih Kan Gide Sama-sama Media Warga Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Sama-sama Sama-sama